Kita ke informasi berikutnya, sodara polisi masih mengejar pelaku pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tetangga korban bahkan mengaku sempat melihat tersangka di sekitar lingkungan mereka. Meski tersangka pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat sudah terungkap, namun polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kabur ke dalam hutan. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir bilang pengejaran tersangka belum maksimal karena terkendala cuaca. Anjing pelacak yang diturunkan sering kehilangan jejak karena kondisi di lokasi pengejaran sering terjadi hujan. Kami terus mencari, terus mencari dan terus mempersempit ruang gerak dengan berbagai pola yang kami terapkan kepada anggota kita di lapan. Kinan perlu penamanan? Kita cukup kuat, daya penciumannya, namun ini terkendala masalah cuaca saja. Di tengah pengejaran pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, seorang warga mengaku sempat melihat pelaku. Menurut warga, pelaku sudah dua kali terlihat memasuki perkampungan mereka. Salah satu warga mengaku ketakutan karena hari Senin lalu melihat pelaku membawa senjata tajam saat pagi hari. Tak hanya itu, sore harinya pelaku terlihat melintas di depan rumahnya. Status pelaku yang masih buron pun sempat membuat warga khawatir. Melintas di sini, anjing ngonggong sini, dua ekor. Langsung dia kabur? Langsung dia putar gini, rambutnya ke mana. Berarti balik lagi dia ke arah yang sama? Ke atas dia lari. Habis mana tahu. Terus lah dia minta nasi dikasih nasi nanti, sudah takut dia yang kita lakukan. Kita ditekam nanti kan. Kami perempuan ya anak-anak gadis lah. Takut. Mana nggak takut. Terus gimana, bu? Antisipasinya, bu? Ya kalau kami warga, berharap dia dapat ketemu. Biar aman. Indra Septi Arman, pembunuh gadis penjual gorengan, diketahui sudah dua kali berurusan dengan hukum terkait kasus pencabulan dan narkoba. Saat itu, pada tahun 2017 lalu, Indra baru dua bulan keluar menjalani masa hukuman atas kasus pencabulan. Namun, tak berapa lama pelaku kembali ditangkap karena kasus narkoba. Kerabat meminta, Indra segera menyerahkan diri agar tidak jadi sasaran amukan masa. Kasus pembunuhan yang menawaskan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman terungkap pada 6 September 2024 lalu. Jasad korban ditemukan terkubur tanpa busana, tak jauh dari rumahnya. Polisi juga sudah mengetahui identitas terduga pelaku. Namun, dua pekan berlalu, pelaku pembunuhan korban masih belum ditangkap. Rio Johanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat